Intro Kembali di serga pemirsa kebakaran menghanguskan rubah semi permanen pada waktu didihari. Akibatnya seorang pengundi kepala sekolah SD tewas terjebak di dalam rubah saat berupaya menyelamatkan surat berharga. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Intro Kebakaran api membakar salah satu rumah semi permanen di kampung Timanggajah, Kabupaten Bener Meriah, Aceh pada dinihari. Akibat kebakaran seorang penghuni tewas di dalam rumah. Diduga korban Batasam 57 tahun, seorang kepala sekolah dasar Negeri 1 Timanggajah terjebak di dalam rumah. Saksi menyebut korban sempat menyelamatkan cucu dan istrinya untuk keluar dari dalam rumah. Namun korban diketahui kembali lagi ke dalam rumah saat api membesar untuk mengambil sejumlah surat berharga. Diduga kebakaran ini terjadi akibat korsleting listrik. Dari beberapa keterangan saksi bahwa korban sudah menyelamatkan istrinya keluar. Kemudian korban ini teringat bahwa SK di dalam rumah, karena dia seorang BNS, kepala sekolah SD Timanggajah 2, mengambil, berencana mengambil SK tersebut ke dalam rumah. Mungkin sampai di rumah terjebak dengan asap ataupun api, sehingga korban ditemukan di TKP dalam keadaan telungkuh. Korban dievakuasi ke RSUD Kabupaten Bener Meriah untuk diotopsi. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran yang memakan seorang korban jiwa ini. Dari Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Yusradi, Ainews, melaporkan. Pemirsa Ishak Tagis mewarnai pemakaman anggota TNI yang tewas akibat ditikam. Korban tewas saat melerai keributan di kawasan Hotel Berkir, Tambura, Jakarta Barat. Hasil investigasi, dua orang oknum anggota TNI terduga pelaku diamankan petugas Denpo. Ishak Tangis keluarga dan kerabat pecah saat jenazah prajurit TNI Serda R.H. Saputra akan dimakamkan di TPU Babelan, Kabupaten Bekasi. Ibu dan anak korban bahkan pingsan tak kuasa menahan kesedihan. Prosesi pemakaman pun dilakukan secara militer berlangsung haru. Korban meninggal dunia akibat ditikam saat bertugas. Kejadian berawa saat korban yang bertugas sebagai Bintara Piket di Koramil, Tambura, Jakarta Barat mengetahui adanya keributan di Hotel Merkir, Jakarta. Diduga keributan terjadi saat seorang oknum anggota TNI Angkatan Laut berinisial R mencari seseorang namun tak ditemukannya. Pelaku kemudian melakukan pengrusakan di area hotel. Korban yang berusaha menenangkan pelaku malah langsung ditikam oleh sang oknum anggota. Karena ada yang mengaku perwira TNI di situ yang ikut, sehingga kita butuh untuk kejelasannya. Saat ini para pelaku sudah diamankan atau belum? Semuanya sudah diamankan para pelakunya dan masih dalam penyelidikan pada pihak yang berwajib. Tim investigasi Denpom TNI dari Angkatan Darat dan Angkatan Laut masih melakukan penyelidikan dan mengamankan dua orang terduga pelaku. Dari Kabupaten Bekasi dan Jakarta, Tim Kontributor Ainews melaporkan. Pemirsa Duskei, korban pengeroyokan kelompok John K di Itagrak, Banten menjalani peperiksaan di Polda Metro Jaya. Korban dan pelaku yang memiliki hubungan keluarga berselisih paham akibat masalah penjualan tanah. Polisi telah mengamankan 30 orang, termasuk John K yang ditangkap di Bekasi, Jawa Barat. Kedatangan kelompok John K di kluster Australia perumahan Green Lake City, Jipondo, Tangerang yang melakukan penyerangan dan perusahaan membuat sejumlah pengemudi ojek online dan petugas keamanan perumahan mengalami luka karena mencoba mencegah keributan. Bahkan kelompok John K juga sempat melepaskan tembakan saat masuk ke kluster perumahan ini. Kelompok John K melakukan perusahaan di rumah Nuskei. Dari hasil pemeriksaan dan penyelidikan polisi keributan karena masalah jual beli tanah. Motif ini adalah sesama, sebenarnya masih bisa dikatakan mereka ini masih keluarga antara John K dengan Nuskei, ini dilandasi ataupun berdasarkan permasalahan pribadi. Permasalahan pribadi antara sederah John K dengan Nuskei. Ya, terkait adanya ketidakpuasan dalam hal ini pembagian uang hasil penjualan tanah. Nuskei yang rumahnya menjadi sasaran penyerangan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya sebagai korban. Nuskei mengakui akibat penyerangan membuat keluarganya trauma termasuk anaknya yang masih di bawah umur karena saat kejadian berada di rumah. Polisi menangkap John K dan puluhan anak buahnya di markas Bekasi, Jawa Barat dari lima rumah yang ditempati anggotanya. Berbagai jenis senjata tajam ditemukan polisi di markas kelompok John K. Diduga berbagai jenis senjata tajam sering digunakan kelompok John untuk melakukan penyerangan. Bahkan dari hasil pemeriksaan polisi ada bukti perintah dan perencanaan pembunuhan dari percakapan John K dan anak buahnya dalam telepon seluler. Kemudian juga dilakukan pengembangan, akhirnya ditangkap lima orang pelaku. Jadi, saya ulangi, tadi dua puluh lima, kemudian hasil pengembangan lima, jadi ada sekitar tiga puluh orang yang diduga pelaku yang melakukan penganiayaan, kemudian pembunuhan, pengerusakan, dan undang-undang darurat, yaitu undang-undang nomor dua belas tahun lima puluh satu. Sementara Nuskay mengakui tidak melakukan pengancaman karena masalah jual beli tanah masih dalam proses termasuk pembagian pada John K. Dalam hubungan kegerabatan, Nuskay merupakan paman dari John K. Selain Nuskay yang diperiksa sebagai korban, polisi masih memeriksa kelompok John K untuk mengetahui peran masing-masing. Polisi masih mengejar tiga pelaku yang masuk daftar pencarian orang. Tim Liputan AI News melaporkan Pemirsa diduga salah paham seorang petugas di sub dianiaya rombongan pengantar jenazah. Para pelaku mengira petugas menghalangi jalan rombongan pengantar jenazah yang akan melewati jalan di sekitar TKB. Aksi pengeroyokan ini viral di media sosial. Aksi penganyayaan seorang petugas di sub ini terjadi di Jalan Lanto, Daeng, Pesawang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulu, Kumba, Sulawesi Selatan, terekam video amatir warga. Korban dikeroyok rombongan pengantar jenazah saat melintas di lokasi. Sejumlah pelaku mengira petugas tersebut telah menghalangi rombongan pengantar jenazah saat ia tengah mengatur kemacetan lalu lintas. Korban berhasil menyelamatkan diri dari amuk puluhan rombongan pengantar jenazah yang mengendarai sepeda motor. Aksi pengeroyokan ini pun viral di media sosial. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti dari aksi pengeroyokan ini. Dari Bulu, Kumba, Sulawesi Selatan, Suleimanai, INews, melaporkan. Pemirsa petugas gagalkan upaya peredaran belasan kilogram ganja di Riau. Penangkapan komplotan pelaku sempat diwarnai aksi kejar-kejaran di jalan. Hingga mobil komplotan pengedar ganja hilang kendali. Video amatir merekam aksi kejar-kejaran dalam penyergapan komplotan kurir ganja yang terjadi di jalan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Riau. Penangkapan komplotan pelaku ini sempat diwarnai upaya perlawanan dari sejumlah pelaku. Saat digeledah, ditemukan 14 kilogram ganja dalam dua tas ransel di dalam mobil. Pelaku mengaku membawa ganja dari Pekanbaru untuk diedarkan di wilayah Bengkalis. Penangkapan dilakukan atas informasi warga yang menyebut akan terjadi transaksi belasan kilogram ganja. Para pelaku bersama barang bukti digelandang ke Pores, Bengkalis, gundam menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk memburu seorang pelaku berinisial E yang merupakan bandar. Kelima kurir kini mendekam di tahanan Pores Bengkalis dan dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Bengkalis Riau, Muhammad Yusuf, INews, melaporkan. Pemirsa polisi sergap komplotan pembobol ATM jaringan lintas provinsi. Ironisnya para tersangka berprofesi sebagai petani di daerah Lampung yang berniat melancarkan aksinya sambil berwisata. Video amatir merekam penyergapan komplotan pelaku pembobol ATM lintas provinsi di jalur lintas Sumatera, Padang, Bengkulu. Penangkapan dilakukan petugas gabungan Poresta Padang dan Pores Pesisir di daerah Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Keberadaan pelaku terdeteksi petugas usai melancarkan aksinya di daerah Bukit Tinggi dan Kota Padang. Modusnya dengan memasukkan kartu ATM kemudian mencongkel tempat keluar uang untuk menguras isi uang di dalam ATM. Kelima pelaku merupakan petani di daerah Lampung dan mengaku belajar membobol mesin ATM melalui media sosial. Mereka pun melancarkan aksinya di Provinsi Sumatera Barat sambil berwisata. Dari tersangka petugas berhasil mengamankan uang tunai 4.500.000 rupiah, 6 katu ATM, obeng, serta pakaian dan sepatu yang dibeli dari uang hasil curian. Kelima pelaku yang merupakan komplotan pembobol ATM jaringan lintas provinsi ini kemudian digelandang ke Maporesta Padang guna menjalani proses lebih lanjut. Berdasarkan hasil penyelidikan kami dan pengakuan dari para tersangka, mereka telah melakukan beberapa kali aksi pencurian dengan cara mencongkel ATM. Ada di beberapa kota, yaitu di Bukit Tinggi ada, di Kota Padang ada, kemudian di Lampung juga ada. Ini lintas provinsi atau bagaimana kawanan pelampungnya? Untuk kawan ini merupakan penjahat lintas provinsi. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews, melaporkan. Pemirsa modus pencurian baru terekam kamera CCTV di sebuah SBBU. Pelaku pura-pura kendaraannya mogok namun kemudian mengambil uang tunai dari laci petugas SBBU. Aksi ini dilakukan di lima TKP dan berhasil menggasak uang hingga puluhan juta rupiah. Pencurian uang di sebuah SBBU di wilayah Sindu Dadi, Sleman, Yogyakarta terekam kamera pengawas CCTV. Usai mengisi BBM seorang pria pengendara motor berpura-pura mengalami kesulitan menyalakan sepeda motornya. Saat situasi sepi pelaku mengambil uang dari kotak uang di samping pompa bensin SBBU. Polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku SR, 39 tahun, warga Klaten, Jawa Tengah. Dari pemeriksaan polisi, SR telah lima kali melakukan aksi serupa di sejumlah SBBU. Dari aksinya di SBBU, Sindu Dadi, pelaku berhasil membawa lari uang sebesar Rp12.800.000. Kemudian setelah diisi, pelaku mengakhirkan sepeda motor di dekat lasi penyimpanan uang atau di dekat pompa bensin tersebut. Kemudian saat tidak ada yang memperhatikan pelaku, langsung pelaku mengambil uang yang ada di dalam lasi tersebut. Penangkapan pelaku dilakukan setelah polisi menyelidiki rekaman kamera CCTV. Pelaku SR mengaku menyasar SBBU karena menyimpan banyak uang dan jarang diawasi ketat. Uang hasil pencurian telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Polisi mengamankan barang bukti sepeda motor, tas hitam, serta pakaian yang digunakan SR saat melakukan pencurian di SBBU. Polisi juga menyita telpon genggam yang dibeli dari uang hasil kejahatan serta uang tunai sisa hasil pencurian. Dari Sleman, Yogyakarta, Gunanto Farhan, Ainyus, melaporkan. Polres Metro Jakarta Utara mengamankan dua pria yang tengah mengkonsumsi sabu di jalan tol. Penangkapan dilakukan petugas PJR yang mencurigai kedua pemuda berhenti di bahu jalan. Dari tangan pelaku disita barang bukti sabu beserta alat hisap. PJR Polda Metro Jaya menangkap dua orang pemuda berinisial RP 24 tahun dan YS 32 tahun yang kedapatan mengkonsumsi sabu di jalan tol Wiyotoyono, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Penangkapan keduanya berawal dari kecurigaan petugas saat melakukan patroli rutin. Saat menghampiri mobil pelaku yang berhenti di bahu jalan, didapati keduanya tengah asik menggunakan sabu di dalam mobil. Keduanya langsung diserahkan ke Satres Narkoba Pores Metro Jakarta Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari tangan pelaku ditemukan dua plastik klip berisi narkotika golongan satu seberat 0,7 gram, satu alat isap, dua unit handphone serta mobil yang digunakan pelaku. Pada awalnya petugas mencurigai adanya kendaraan yang berhenti di bahu jalan di jalan tol Wiyotoyono mengarah ke arah bandara sebelum res area. Dilakukan pengledaan oleh petugas, maka petugas menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu. Kedua pelaku dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan denda 8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Bernadita Ginting, Edi Nugroho, Wildan Awilia, INews, melaporkan. Pemirsa jaringan penipu memeras agen pedagang beras di Mojokerto, Jawa Timur dari sebuah grup media sosial, pelaku masuk anggota grup yang berisi puluhan agen pedagang beras dan meminta dikirimi beras. Komplotan ini kemudian menunjukkan bukti pembayaran beras, namun struk transfer ternyata palsu. Dari video amatir ini, sebanyak 7 ton beras dimasukkan ke sebuah gudang kawasan jalan bypass Mojokerto. Namun semua beras yang didatangkan dari agen berbagai daerah di Jawa Timur ini merupakan hasil penipuan. Para pelaku menipu dengan cara bergabung di media sosial dengan anggota agen pedagang beras. Dari hasil pemeriksaan polisi, Komplotan ini akan mengirimkan bukti transfer uang melalui nomor handphone yang diminta pada para agen. Beras hasil penipuan dijual para pelaku ke Jakarta. Kepada saya, Pak, akan saya transfer. Kemudian, Pak, begitu korban ini sampai di Mojokerto, melaporkan bahwa beras sudah di posisi di Mojokerto. Oke, Pak, nanti ada orang saya di Mojokerto. Tapi saya transfer dulu. Dikirimlah bukti transfer. Begitu dikirim bukti transfer, seakan-akan bukti transfer itu asli karena perin-perinan. Sehingga tergeraklah si korban ini untuk menurunkan beras. Polisi mengamankan dua tersangka dengan barang bukti, uang hasil penipuan, faktur pembelian beras, serta handphone. Polisi masih memburu pelaku lain. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Sulahudin, AI News, melaporkan.